Halo semua, baik lagi, kali ini segedar video owning experience ya, ini Honda Super X 125R tahun 2014 ini yang facelift generasi kedua ya, yang generasi pertama kan kalau gak salah yang kepalanya kayak gini, yang kecil itu ya, yang lebih ramping, yang ini lebih rapat semua dan kalau yang sekarang tuh kembali lagi ke model yang longgar-longgar gak jelas gitu, lampu dua, sama ini udah auto headlight on yang gak ada saklar lampunya ya, kalau yang sebelumnya masih ada saklar lampunya jadi yang suka lampu orang sekarang tuh cepet putus kayak gitu ya, saklarnya tuh gak ada, mungkin peraturannya ngikutin dari negara lain atau kayak gimana gak ngerti juga sih karena mungkin produsennya juga senang juga sih kalau dibuat peraturan kayak gitu ya, ini masih yang triping pertama ya, ini yang generasi pertama tuh Honda lucunya dia pasti keluarin ada yang warna biru-hitam tapi untuk generasi berikutnya, kedua dan seterusnya sampai terakhir yang sekarang malah yang biru terlalu hilang, semua dari supra yang generasi pertama juga gitu ada biru-hitam, dia malah setelah itu hilang, ini spionnya udah diganti pakai spion yang ini, yang aspirabunya jadi lebih kecil tapi pas, tetap bisa melihat jelas sama motor ini sebenarnya, gak ada yang spesial dari motor ini sebenarnya ya, ini pas jatuh waktu jalanan bawa banjir, jadi trotoar gak kelihatan, jadi trotoar gak kelihatan, jadi trotoar jatuh karena trotoar, jadi hantem, untungnya gak kenapa-kenapa, cuma bagian yang push step aja, jadi agak geser miring sedikit aja, tinggal jelas sama bodi, jadi pernah baret, sebenarnya warna biru-hitamnya bagus sih, dibanding yang lain apalagi dia jadi generasi pertama terus ya, paling kalau Honda itu dia terkenal, khususnya supra ini dia terkenal mesinnya nih ya, karena turunan dari kalisma jadi mesinnya tuh dari dulu, uji badak dan bandelnya itu iritnya, torsinya, tapi kalau untuk yang kayak, kalau ngandarin tenaga sih gak gitu-gede ya, karena pernah goncing orang yang gede, kalau dua kali lipat dari badan pribadi, dia agak sih ngeden dibawa jalan lurus pun, bahkan dibuat narik kenceng agak berat, sama penyakit Honda itu, susah supra ya, lantai dia cepet kendor, dan kalau untuk yang supra generasi ini, sebenarnya iritnya tetap sama, cuma entah apa, tergantung menurut kalian ya, kalau menurut saya sih pribadi pas pakai motor ini, setiap kita belok kanan, stabil, kalau kita belok kiri dia kayak ngebuang mau jatuh, entah dari bagian as roda depan atau as roda belakangnya yang gak, kayak sisi ya dari baru, selalu gitu, kita belok agak miring rebah kiri dikit, pasti kayak ngebuang, kayak mau melesep gitu, sama dia penyakit Honda tuh dari dulu, sebenarnya enggak sih, kalau generasi keduanya sebelum ini, yang facelift pertama, enggak terlalu parah, facelift yang ini setelah dia downgrade dari digital jadi analog, terus sisanya sama juga sih, masih standart, sama dia kan udah enggak ada karbu ya, mulai dari perubahan radikal yang ini, dulu kan gelaksan di bagian bawah, sekarang di gelaksan di sini, pas pertama kali pakai, jadi butuh penyesuaian sih, jadi sedikit kagok terus, tiap mau belok, kepencetnya kelakson, gimana mau kelakson, kepencetnya sen, dan kualitas yang paling buruk dari supply itu, entah semua pemilik supra sama tuh enggak ya, pertama ini, bodinya tuh kerepek-kerepek, kayak, kayak apa ya, kayak odong-odong, berisik, di jalan lurus pun, kalau misalnya kita bawa idol pun, geterannya bunyi prek, ini, bunyinya prek-prek-prek-prek gimana gitu kan, bunyinya geter lurus ini pun, pakai di akal-akalin slot tip ini, masih tetap geter bunyi, entah apa solusinya, mungkin karena kualitasnya yang, rakitannya jelek, tapi ini yang pertama, biasa pertama kan lebih bagus kan ya, yang sekarang juga sama semua pemilik supra, kayaknya sih harusnya, ini bawa ke bengkel sendiri ya, pasang, jadi ada saklar on off-nya, biar gak terlalu boros, kok apa siang sama dekat-dekat juga kan, repot, sama dia penyakit supra yang biasanya tuh yang ini, karena kita sering buka tutup jok, kan biasanya orang buka tutup jok juga, biarpun pelan kan dia teken dia, ini dia jadi agak regang, agak standing untuk lampu belakangnya jadinya ya, kelihatan tuh, kalau dari baru sebenarnya ini kan kita pas baru beli rapat semua, dan ini agak turun, entah kenapa ini jadi bergerak naik, padahal cuma buka tutup jok, tutupnya pelan gitu, bahkan kalau ada pemilik supra yang terlalu sadis kan, biasanya langsung dibantingin tutupnya ya, ini bisa mengganggu ini, semua supra sih hampir, semua supra yang saya lihat di jalanan tuh kayak gini, sama, apa lagi ya, sama narpotnya tuh kenapa downgrade gitu ya, yang generasi sebelum ini kan, dia masih bagian ini bukan besi hitam ya, masih udah yang stainless, selongsongnya tuh, silencernya tuh, sementara lehernya memang besi hitam, padahal besi hitam ini, ya gimana ya, kualitasnya kan, ya kita tau sendiri, 5-4 tahun ke depan, atau belum nyampe 10 tahun, motornya pasti keropos habis, namanya jalan jakatan, air asin, air laut, hujan, ini kan jelek, ini kan baru 4 tahun pakai, ini udah bagian merah depan, udah mulai merah, dan hampir keropos ya, kalau bisa dilihat ya, ini tinggal nunggu keropos, tau-tau bunyi jebol, mau gak mau, last atau ganti baru, satu set kalau kayak gini kan, kalau dulu kan masih stainless, longsong terakhir itu kan, muffler belakangnya, jadi tinggal ganti lehernya, sama, kualitasnya, yang unik sekarang memang iya sih, ada gantungan ini ya, ada hook buat pengait barangnya ini, tapi lucunya maksimum beban 1 kilo, buat apa maksimum beban 1 kilo, rata-rata kadang memakai kan, biasanya kalau gak orang rumahan, gak sekedar ibu-ibu ke pasar, kadang kan motor bebek ini juga kan, buat gantungan yang berat-berat, pastinya kan gak jebol juga kalau kayak gitu, dan dia punya, oh yang spesial dari generasi yang ini, itu dia ada, apa ya, apa namanya, punya di dalam boxnya ini ada, untuk yang output charger ya, kayak di mobil ya, yang soket lighter, tapi kita mesti beli soket lighter, karena bukan USB jadinya, colok di box gue kan, repot, lupa tutup, terus taruh hape, kalau lupa kan malah bahaya, sama jeleknya Supra yang terakhir ini, nah ini kualitasnya, syok depan, baru pakai 4 tahun, rajin cuci bersih, padahal jarang kena banjir, dia ngelotok sendiri catnya sampai kayak begini, dulu pernah punya Supra yang generasi pertama, yang Supra XR25R, yang sudah, oh yang belum double disk, masih yang kepala bulat itu, yang lampu 1, gak ada ngelotok sama sekali, dari pertama pakai itu, sampai itu, sampai udah rontok semua juga, dan piston, cakram ini cuma 1 piston ya lucunya, kalau dulu kan 2 ya, sekarang 1, jadi gigitannya juga, semua Honda sih ya, kalau dibanding Yamaha atau Suzuki, tarikan rem depan, remnya gak narik, rem belakangnya sih yang lebih parah, kalau depan dia masih narik di swing, biasa pakai rem belakang ya, ini penurunannya dalam dia itu jadi, speedo ini lagi, analognya manual, dulu kan digital dari bagian belakang, dan kualitas yang paling jelek adalah swing ameh, ini 4 tahun pakai sudah kayak gini, tarat dimana-mana, padahal rajin bersihin dan selalu semprot, sampai betul, kalau udah patah, kalau udah patah, baru ganti, swing amehnya, satu terakhir juga, ini juga arabwanya sudah udah, mau gak mau di las juga, karena dalamnya terkeops juga ternyata, nya keren gak akan terkeops banjir, selalu semprot pendek setelah dibersihin, ini kualitasnya kayak gitu, ban sudah ganti ya, 3 tahun pake, pake nya gantinya tubeless penyakitnya itu doang sih kalo Supra ini ya paling ya selebihnya ga ada lagi paling ya kaya gitu-gitu aja memang yang tadi udah saya bilang ya padahal kalo generasi yang pertama generasi yang pertama itu dia kan swing arm nya masih model bukan yang tabung pipa apa tabung gini ya masih yang gepeng ya ujungnya ini dia tuh bagus banget kan dulu selain lebih enteng sama dia kan jadinya gak gampang karat juga kualitas dulu kalo sekarang gak tau kenapa daun gilet kayak begini ya jadi semuanya lebih jelek untuk suara mesinnya sih gak ada perubahan sebenernya ya uniknya enaknya udah mau isi bensin tinggal tekan ke dalam udah buka jok dan malesnya kalo injeksi itu kan kita mesti tunggu sensornya mati tadi kan baru bisa di charge kita baru starter bisa denger kan suara agak sepertinya retor-retor nya gitu tadi retor-retor nya itu jelek banget dari batoknya itu berisik banget bahwa sendirinya keliling udah kayak bawa gerobak rasanya cuma buat sekedar pake harian kerja atau apapun yaudahlah yang rekaman di kebiasaan juga tapi kadang tersel juga sih nah ini retor nya parah kan sama bunyi kenal pot nya itu gak banget kalo yang lama suaranya halus tapi bagus ini suaranya begitu dan bunyi sensor injeksi nya itu kenceng banget sebenernya kalo kita dengerin langsung dari balik joknya oke mungkin itu aja video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya guys jangan lupa klik like dan subscribe see you